Terima kasih Gimana aku gak marah? Nak Ada apa? Kok Muka kamu Pucat dan tegang gitu? Aku lagi sedih aja Om aku baru aja meninggal, Nek Saya ngerti perasaan kamu Ini bunga buat kamu yang sedang sedih Makasih ya, Nek Kamu boleh peluk saya Kalau itu bisa mengobati kangen kamu sama umat kamu Ya Allah Fina dan Mami Rahman kelihatan akrab sekali Pasti Fina memang cucu Mami Rahman Dan itu berarti Dia anakku Aku ingin sekali mendekat Fina seperti seorang ibu memeluk anaknya Selama belasan tahun ini Sudah banyak momen yang terlewatkan Sebagai ibu Aku sudah melewatkan pertumbuhan anakku Aku gak akan pernah lihat saat Fina pertama kali bisa jalan Saat pertama kali dia memanggil mama Mami Rahman Mami Rahman Mami Rahman Mami Rahman pasti akan marah sekali sama aku Gak Saya gak kemana-mana Jalan Pak Udin Gak mungkin Gak mungkin aku mengakui Fina sekarang Dan menceritakan masa laluku pada Mas Fadli dan Fathat Belum tentu Mas Fadli mau menerima Karena selama ini Aku selalu merahasiakannya Sepertinya satu-satunya cara Agar aku dekat dengan Fina Adalah Fathat Terimakasih Kuat banget ya cewek Iya dong Makanya apa kali tuh Iya Wah tuh kali ya Pusen Tuh tuh, lihat tuh Angkat lagi deh Masya Allah Wah bener-bener kuat banget tuh anak Pusen Masya Allah Ini anak Ini cewek kuat banget ya bang Iya Aduh Datang dari mana kali Eh, bantuin, bantuin. Ya, dah. Pak, mana lagi-lagi? Udah habis, Pak. Tapi sebentar lagi, mobil pengangkut barang akan datang. Sekarang serah dulu ya. Ya, kasih. Ayo, tas dulu. Tidak. Apa-apa lagi ntar ya? Nih, at sini aja. Makasih ya, Nek. Nenek udah mau menghibur aku. Nenek rumahnya di mana ya? Biar aku anterin. Nggak usah, saya ada supir kok. Saya pamit dulu ya. Ayo, tiap hati, Nek. Aku ikuti mobilnya aja kalian. Biar aku bisa selidiki siapa dia sebenarnya. Aduh, udah beberapa hari ini sepi banget. Nggak ada yang mau dilukis lagi. Lihat aja, Onyet. Nanti dininim bales lho. Tuh, cewek dandan-dandan medok banget. Pasti hobi di foto kalau yang suka dandan medok kayak gini. Ah, samperin lah. Siapa tahu aja mau dilukis. Mbak, mbak mau dilukis ya, mbak? Murah kok, mbak? Diskon. Harga spesial untuk mbak yang spesial. Cuma seratus ribu, mbak. Mau ya, mbak, ya? Mas, nggak lihat apa? Kalau muka saya itu lagi beta, lagi marah-marah. Nggak, saya males. Mbak sadar nggak sih, mbak? Mbak itu cantik banget. Kecantikan mbak kan sayang, mbak, kalau nggak dilihat orang, mbak. Kalau mbak dilukis, terus lukisannya dipajang, pasti banyak orang yang melihat kecantikan wajah mbak. Dan hasil lukisannya, pasti secantik wajah asli, mbak. Bagaimana, mbak? Maaf ya. Emang udah banyak banget tuh yang bilang kolom senin ini tuh mirip banget sama Cleopatra. Jadi, ya udah biasa. Eh, tapi mas, emang muka saya lukis jenik ya? Sudah pasti, mbak. Wajah mbak tuh enak banget, mbak. Dilihat dari mana aja, pasti oke. Dan hasil lukisannya pasti bagus, mbak. Eee, gitu ya. Ya udah deh, saya mau dilukis kalau gitu. Tapi lukisannya harus cantik ya. Harus eksklusif. Pokoknya mirip seperti artis-artis papan atas gitu. Mau ya, mas? Ayo, mbak. Ayo. Ayo. Mbak, duduk situ ya, mbak. Mbak, madu sini, mbak. Enggak, mas. Saya itu paling cantik kalau dilihat dari sebelah kiri. Bagian sini, ya. Kepalanya miring kiri dikit, mbak. Gini? Nah, udah. Stop, stop. Itu pas, mbak. Tiga, tiga. Ya, ya, ya. Bagus lah, banyak. Gak ada, banyak. Bada, jangan cari yang lain aja. Ini, ini ya. Apain itu? Aduh. Murutku kok mules, aduh. Aku tinggal sebentar. Ih, ini lalat. Ganggu aja deh. Loh, kok puluh kisnya gak ada sih? Tadi Neneng gerak-gerak dia ada. Sekarang Neneng diem, dia gak ada. Ah, gambar-gambar, nyet. Ingin gambar-gambar situ. Ya, hati-hati ikut gambar-gambar. Ayo, nyet juga. Ya, yuk. Neneng gelak ini. Seperti gambar, bagus pasti. Ayo, nyet. Kabur, kabur, kabur. Kabur, kabur, kabur. Eh, jangan-jangan lukisannya udah jadi. Neneng mau lihat secantik apa Neneng kalau dilukis. Mahpumnya cantik. Itu lukisnya mana sih? Selama yang pergi aja dia. Lukis Saraban. Kok Neneng bentuknya kayak gini jelek banget sih? Aduh. Nasar penipu, di mana lagi sih penlukisnya? Bangga hilang-hilang mulu. Katanya lukisannya bisa secantik aslinya. Eh, ini mah kayak cacing kepanasan. Anak TK juga bisa ngegambar kayak gini doang. Hah, nyetlah tuh Neneng tuh. Itu Neneng. Lukisan jelek ya. Kayaknya Neneng kenal nih suara ketawa nih. Neneng tau ini siapa nih. Bener kan? Ini pasti suaranya Fathya. Eh, Fathya! Ini masa kerjaan kamu, iya kan? Aduh, mampus kita. Fathya! Fathya! Seri kamu berhenti, usul banget sesama Neneng. Aduh, itu lukisannya Neneng di jalan. Fathya, berhenti gak? Waduh, waduh, waduh. Eh, kita enggak. Dan Neneng. Iya, emang dasarnya Fathya sama wonyetnya sama aja. Awas ya kalau kena ya Neneng becik-becik kamu. Fathya! Aduh, Gak. Kita mesti cari lukisan di mana lagi, Gak. Kita udah muter-muter semua galeri, tapi kita tetep aja gak dapet lukisan. Mana di pameran, sponsornya udah banyak banget lagi. Gimana kalau kita bilang sama sponsor kita, kalau kita gak dapet lukisan. Jadi biar mereka aja yang cari lukisannya. Wah, kayaknya gak mungkin deh, Bos. Nanti yang ada kita malah diminta ganti rugi lagi. Lu bener juga. Awas, Gak. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Fathya. Kasian deh lu. Makanya ku alat. Jangan kerjain ini, Nen. Aduh, sakit kan? Jatuh. Fathya. 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 Fathya, kamu gak apa? Fathya, Fathya. Ya ampun. Kamu gak ada yang luka kan? Patan, gagu. Apa-apa enggak? Ya syukurlah. Cucur, iya, 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 iya. Ayo, ini. Ah. Ayo, Kak. Ya, baik-baik apa. Eh, Mbak. Bayar dulu dong lukisannya. Saya disuruh ngebayar lukisan begituan. Eh, itu ya. Gambar cacing kepanasan. Males banget saya ngebayar. Gak akan saya bayar. Pokoknya Mbak harus tetap bayar. Karena saya sudah rugi kanvas dan cet. Bodo amat. Soalnya hasilnya tidak sesuai dengan keinginan saya. Jadi saya gak akan bayar. Maaf ya. Lukisan apa itu, Mas? Tadi saya ngelukis Mbak ini. Tapi dia gak mau bayar. Boleh saya lihat. Nah, nih. Kalau gitu saya beli lukisannya. Aduh, Mas Patan. Lukisan kayak begini mau dibeli. Jangan deh, Mas. Jangan dibeli. Rugi. Lagian ya, kalau misalnya Mas Patan mau ngebeliin, Nyenyen juga gak akan mau nih. Pasang lukisan itu. Jelek banget. Eh, Nyenyen. Lukisan ini gue beli bukan buat lo. Gue mau pajang di pameran lukisan nanti. Serius, Bos? Gak. Kita udah gak punya waktu lagi buat cari lukisan. Lagian gue dapet ide. Kalau gue mau mengikut sertakan siniman jalanan untuk ikut di pameran kita nanti. Siniman-siniman yang terkenal yang sekarang lukisannya itu dijual di galeri-galeri terkenal. Dulunya juga siniman kecil. Makanya sekarang gue mau mengajak para siniman jalanan untuk ikut di pameran kita nanti. Ya, yaudah deh. Terserah, Bos aja. Ya, tolong pegang dulu, Mas. Ini uangnya. Ini kartu nama saya. Nanti sahab saya akan datang untuk mengurus lukisan siniman jalanan yang akan dicertakan di pameran nanti. Terima kasih, Pak. 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 Pak Fatan, atas partisipasi Anda. Saya akan segera memajang lukisan dari Anda. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tunggu, Pak. Saya juga mau ikutan acara pameran ini. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak Fatan. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Bagus banget Bu, kesana aja mendingan. Makasih ya Mbak ya. Ayyis, berhasil satu, berhasil. Pas berapa? Wah, unik juga ya lukisan ini. Lukisan ini kira-kira bakal dibuka dengan harga berapa ya? Mungkin lupa pasang, Pak. Atau bentar lagi dipasang, tenang aja. Sebentar lagi di sini tulisannya, sudah laku. Jadi Bapak nggak bisa lagi menawar lukisan. Kalau Bapak mau lihat lukisan yang paling bagus, Pak. Bagus banget ya. Tuh, sebelah sana tuh banyak tuh. Sana, Pak, sana, Pak. Tuh, 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 tuh. Cepetan, Pak. Cepetan, Pak. Lama lu, Pak. Keplik ini gambar apaan gue bingung. Nggak ada artinya perasaan. Cemong, cemong. Lanji, kita harus singkirin lukisannya, Cemong. Bener banget, Non. Kita singkirin aja dari sini. Lihat situasinya. Non. Ya. Kayaknya udah aman. Aman. Gue aja males mekanya nih. Nah, lukisan itu beda banget, Pak. Lukisan itu unik. Eh, lukis... Hah? Pajai lukisan mana? Kok lukisannya nggak ada sih? Anda yakin lukisan Anda dibajang di sini? Saya yakin, Pak. Saya tadi lihat lukisannya ada di sini. Nggak mungkin kalau dipindahin lagi. Unyit! Pajai lukisan cari! Unyit! Aduh, Non. Kita ketauan ini sama unyit! Unyit! Unyit sayang. Diem ya sayangnya. Diem. Unyit. Unyit. Unyit yang cantik, yang manis, yang ganteng, apapun deh itu ya. Diem ya sayangnya. Yup! Unyit! Nanti gue kasih pisang ke Sukarno tapi diem! Please! Nonononono! Kok ada suara orang jalan ke sini ya? Aduh, ada orang dateng nih. Aduh, jangan-jangan kita ketauan lagi kalau kita nyuri lukisan. Kalau misalnya kita ketauan, kita dilaporin polisi terus masuk penjara. Bisa hancur, Karin Karsen, Ninin. Ninin kan mau masuk infotainment. Kita nyuruh aja, yuk. Ayo, ayo. Hei! Diem. Tenang dulu. Jangan panik. Kenapa sih? Unyit? Unyit mana ya, Unyit? Ninjir, kita harus buang barang bukti ini. Loh, ini kan lukisan ya, Bos? Nih, ya. Vina. Ninin! Kok lukisan ini bisa ada di sini? Ngga tau ya, Nini! Kita juga baru nyampe ya, Nini? Hmm, baru, baru-baru sampai baru. Wuh, si Onyel ini gak bisa diem banget sih Tendang juga nih Ini lukisan Bener-bener unik dan sangat bernilai tinggi Dan saya suka sekali Dan saya akan beli dengan harga yang lebih tinggi Bapak mau beli lukisan ini dengan harga yang tinggi Iya Pak Tia lukisan beli mau Ma Fatiha belum pulang juga Udah jam segini lagi Ma Apa mungkin Fatiha kabur Karena mama selalu marahin dia Papa jangan salahin aku dong Kalau Fatiha kabur dari rumah Itu bukan salah aku kan Ma Ma Fatan Udah ketemu Fatiha Belong Mana sih dia Bikin khawatir aja Ma Fatan Mau liatin mama sesuatu Apa itu Surprise ma Nanti mama juga akan tau Tapi sebelumnya mama harus Ditutup dulu matanya sama ini Memangnya apa yang kamu liatin Kenapa harus ditutup matanya segala Mereka namanya juga surprise ma Fatan Ya ditutup ya Ditutup matanya Fatan Mama jadi penasaran apa sih yang kamu mau liatin Ayo bangun ma Mama bakalan liat nanti Fatan Papa juga penasaran Kamu mau ngasih apa sih ke mama Ayo ma Sekarang kita maju ke depan Oke Lanjut ke depan Satu Dua Langkah Tiga Mama Maju Terus Dan Berhenti disini Udah Udah Nah sekarang Sekarang mama Apa sih Fatan Iya Sekarang Sekarang Cepetan dong Sekarang kita buka ya Kita buka Terus mama Itu kan Fas kristal Kesayangan mama Fatan Terima kasih ya sayang Kamu pasti beliin buat mama Bukan Fatan ma Tapi Fatiya Apa Fatan Katanya kamu gak berhasil Memuin Fatiya Kok sekarang ada sama kamu Iya Fatan Sengaja aja Mau bikin surprise Jadi gini ceritanya paham ma Fatiya udah cerita Sama Fatan Fatiya tuh berusaha Untuk ngebalikin Fas bunga mama yang pecah Dia jadi Jualan koran Kulian akut di pasar Dan Sampai akhirnya Secara gak sengaja Dia coret-coret Lukisan yang ada Di pinggiran jalanan Secara gak sengaja Fatan liat Terus Fatan langsung dapet ide Untuk membawa lukisan itu Ke pameran Langsung Lukisan itu Terjual dengan harganya Sangat tinggi Itu sebabnya Fatiya sekarang Bisa beli fas bunga ini Buat mama Aku gak nyangka Ternyata Fatiya rela Ngelakuin semua itu Tapi buat apa juga Aku peduli Emang udah seharusnya kok Dia ganti barang-barang Yang dia pecahin Ma Harusnya mama berterima kasih Sama Fatiya Mama liatkan Pejuangan Fatiya Itu gantiin fas bunga mama Itu artinya Itu artinya Fatiya sangat menghargai mama Iya ma Fatiya rela ngelakuin apapun Asal bisa ganti Fas bunganya mama Yaudah kalau gitu Yaudah kalau gitu Terima kasih ya Fatiya Kamu udah kerja keras Untuk menggantikan Fas bunga kesayangan saya Iya Tante Udah marah gak ya Masa gitu aja Jadi peluk dong Fatiya Biar bisa berdamai selamanya Iya dong ma Masa cuma gitu aja Ayo peluk dong Dia ngomai selamanya Beluk Tante ya Beluk Tante Senang Fatiya Peluk Tante Tante Ibu kayak petia ya Tadi siang Aku ketemu sama orang Yang mirip banget Sama Omar Rahman Bergegaslah kawan Sambut masa depan Bergegaslah kawan Sambut masa depan Kenapa si Tante Harus berpulukan sama si Cemok Kayaknya dia mulai simpati Gara-gara Cemok ganti Fas bunganya Ini gak boleh dipiari Nah begitu dong Kalau kamu manis Dan baik seperti itu Saya suka sekali sama kamu Jadi kamu harus tetap Jadi anak baik ya Iya Tante Baik anak Fatiya ya Nah gitu dong Kalau gitu kan akur Enak dilihatnya Gak usah perang terus Bapak Bapak juga seneng banget Kelihatnya Kalau kalian akur begini Ah nyebelin mama Aku bete Aku sebel Sina Kamu tuh kenapa sih Setiap pulang sebel Bete Sebel Bete Kamu tuh ada apa lagi Mama tahu gak Sekarang Tante Maya Mamanya Maya baby Fatan Udah mulai baik sama si Cemok Mereka masih belok-belokan depan aku Mereka masih belok-belokan sama anakutan itu Eh kok bisa sih Ihh mama aja geli sama dia Udah dong sayang Udah jangan sedih Aku paling cantik Paling baik Itu artinya Kalau kamu Harus berusaha lebih keras lagi Mama yakin kok Pasti Suatu saat nanti Kamu bisa bikin mama Nyafatan benci sama nakutan itu Mama yakin banget Mhmm Semangat Semangat Maha Eh Mama aku lupa ngasih tau mama deh Tadi siang Aku ketemu sama orang yang mirip banget sama Omar Rahma Kamu ketemu sama perempuan itu Terus gimana Kamu Ngobrol sama dia Ya jangan kan ngobrol mah Dipeluk sama dia mah Abis itu aku ikutin ke rumahnya Nah itu kan bener Si Pipe nyebut-nyebut lagi tuh soalnya nyarama Bagus sayang Yaudah Berarti kita sudah tau alamat rumahnya Nanti suatu saat kita datang kesana Kita selidiki Siapa perempuan itu sebenernya Itu dia mama salahnya mah Aku cuma tau rumahnya dia itu daerah menteng Tapi belum nyampe rumahnya Aku udah kenalan jejak Uuuhh Vina kamu tuh gimana sih Eh masa gitu aja gak bisa Emangnya dia ngebut Bukan yang ngebutnya Bukan yang ngebut mah Tapi sambil nyetir aku sambil liat SMS soal my baby Vatan yang lebih penting ini lah Ngebutnya Ngebutnya Pakai nih otak Vatanmu Vatanmu yang dipikirin Ini kan lebih penting tau gak Oh Jadi orang yang mirip nyarama itu rumahnya di menteng Yaudah deh kalo gitu besok aku coba selidiki kesana aja Karena cuma dia satu-satunya harapan ku bisa nyelamatin kinar Dari siksaan si Pipin sama si Popon nyebelin itu Nanti siang Aku mau harisan ya Iya ma Selamat pagi Tante Oh selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Vina Ayo sarapan yuk sama kita semua Kamu udah sarapan belum? Gak usah Tante tadi aku udah sarapan kok Hah Tadi aku dengar katanya Tante mau pergi arisan ya Oh itu Tante mau arisan di Cafe Mia Rosa Kamu kalo gak sibuk ikut Tante yuk Aku mah hari ini gak sibuk Tante Jadi bisa ikut pastinya Ma Mama Mama ajak Fathia juga ya ma Kan biar Fathia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya mama Tante Baca ikut ya Ikut 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 Ya Tante ya ajak Fathia ya Ih Bisa-bisa aku diketawain sama teman-temanku Karena ngajak anak model Fathia begini Mau ditaruh dimana muka aku nanti Enggak Enggak Fathia tinggal di rumah Fathia gak ikut Bu Sebenernya dimana sih rumah orang yang mirip Nyonya Rahma itu Dari tadi muter-muter terus Gak tau pak Ibu juga cuman dengernya di seputaran menteng Yaudah deh cari aja Aduh ibu itu gimana sih Menteng itu luas bu Ih Laki-laki ini cerewet banget sih Udah deh pak Kita cari tau aja Kita puter-puter disana Kalo engga kita cari Satpam Nanti kita tanya sama Satpam Dimana rumah pak RT Dan rumah pak RT Kita tanya dimana rumahnya Nyonya Rahma Gitu aja repot Iya 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 Pak 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 Rumpang nanya pak Apa bu Apa Rumpang nanya Kalau rumahnya pak RT Di sebelah mana pak Waduh RT disini banyak bu Dari RT 1 Sampai RT 11 Aduh RT berapa ya Oh Sebetulnya Kita ini lagi nyari orang yang bernama Ibu Rahma Barangkali bapak tau rumahnya dimana Wah Saya ga hafal sebuah penghuni yang ada disini Maklum lah pak Penghuni disini jarang pada ada dirumah Paling Saya hafal nama-nama pembantunya bu Yaudah deh pak Kalau kayak gitu Makasih banyak ya pak ya Ya Permisi pak Saya pamit ya pak Saling berpegangan Sambet masa depan Ya ampun Suara Ninin bagus banget Makin cerdas Ninin Patiah bantu Patu persih-persih Nanti Patiah Ah Jadi Boleh ikut Arisan Aduh Enak aja Enggak usah So-soan mau ngambil hatinya nyonyomaya ya Enggak usah deh Enggak akan bisa juga kamu ikut Arisan Terus dia pergi Enggak usah deh 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 bersih ya, kilat-kilat. Nah, kalau misalnya udah dielap, udah bersih, pakein yang ini. Ah, bohong Ninin. Fathia percaya nggak. Aduh, buat apa sih Ninin bohong sama Fathia? Apa untungnya juga buat Ninin? Eh, Cemong, kita ini nggak bohong sama situ. Cemong, dengerin ya, itu cairan berguna supaya sepatunya Tante Maya itu nggak cepet rusak. Kalau kamu nggak pakein itu, Tante Maya marah loh sama kamu. Ayo, mau dimarin sama Tante Maya atau kasih cairan itu ke sepatunya Tante Maya? Hmm? Marah, Tante. Nih, ini kasih lihat ya. Wah, lihat. Sepatunya jadi mengkilat. Tering! Wah, iya kilat-kilat. Mau, mau, mau. Hah, ha, 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 ha. Hah, ha, ha, ha. Nah, kilat. Bagus ini ya. Hebat kamu. Entah, ini patuh kilap udah bersih udah. Bergegaslah kawan, sambut pasar depan. Bergegaslah kawan, sambut pasar depan. Nggak ada orangnya, Bu. Dan lagian kita juga nggak tahu ini rumahnya apa bukan. Gini aja deh, Pak. Biar kita beruntung atau enggak, mendingan kita masuk aja. Kita lihat di dalam, ini rumahnya Urama apa bukan. Ya? Ya, ya, ya. Jadi Bapak bantu Ibu sekarang ya? Naik ke atas ya. Ya, ya, ya. Hati-hati. Hati-hati. Kaki-kaki naik. Nah, ya, ya. Hati-hati. 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 Hei-hati. changes in the water. Kalau kalian memang bukan niat jahat, kenapa kalian nggak mencet bel aja? Kan kalian bisa tanya baik-baik sama yang punya rumah. Mintip-nitip gitu kayak maling. Udah, kalian berdua mending pergi dah. Daripada saya laporin polisi karena tindak tanduk kalian mencurigakan. Jangan, jangan. Jangan laporin ya, Pak, ya. Karena kita bukan maling. Tapi orang baik-baik, Pak. Ujang, ada tamu ya di depan? Sepertinya bukan, Dajah. Mungkin cuma orang lewat aja kali. Soalnya dari tadi juga nggak ada yang mencet bel. Kalau gitu kita berangkat aja ya. Cepetan, bukain pagar. Baik ya. Pak, kita ini nih, Pak, ya. Cuman mau mastiin ini nih, Pak, ya. Rumahnya Nyonya Rahma atau bukan? Silahkan, Bu. Tuh, majikan sudah keluar, tuh. Pergi sekarang. Iya, iya, iya. Pergi. Iya, iya, Pak. Iya, iya, iya. Min? Eh, iya, Tante. Ayo, siap. Iya. Nin? Nin, Nin. Sepatunya, Nin. Anta, ini patu kilap udah bersih udah. Kamu apain sepatu saya? Dari krim kok jadi hitam begitu? Ampun. Bagaimana saya mau kearisan pakai sepatu itu, Fathia? Wah, tadi pinan ini, Fathia, suruh ini. Wah, 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 nuduh lagi. Tante Maya, aku nggak mungkin ngelakuin ini semua, Tante. Nggak mungkin aku nyuruh orang untuk merusakin barang kesayangannya Tante. Nggak mungkin, Tante. Apalagi kalau aku tahu sepatunya Tante ada di tangannya si Cemong. Pasti langsung aku ambil. Karena aku tahu semua barang ada di tangannya itu rusak semuanya. Nggak mungkin, Tante, Tante percaya sama aku, kan? Hmm? Ah, udah-udah, Fathia. Kamu tuh jangan mengkambing hitamkan orang lain. Kalau memang kamu yang melakukan itu, kamu ngaku. Itu namanya bertanggung jawab. Iya, Fathia salah. Aduh. Ya ampun, susah juga. Aku baru ngurusin orang seperti ini setiap hari di rumah. Aduh. Bisa stres. Ninin! Fathia-nya? Kenapa kamu biarin Fathia untuk nyemir sepatu saya? Fathia-nya maksanya? Lain kali, kamu kalau ngurusin sepatu-sepatu saya itu yang benar. Sekali lagi kalau ada kejadian kayak gini, beji kamu saya potong. Saya nggak bisa dong ngurusin kayak gini, saya bisa telat. Ayo cepetan, kamu ambil sepatu saya yang lain. Iya-nya. Eh, Fathia, kamu apa-apaan sih? Ininya... Ayo, Fina, kita berangkat. Iya, Tantam. Iya, Tantam. Semuanya kejadian sudah membuat Tantam stres. Sambar, Tantam. Ayo, Tantam. Ayo, Tantam. Ayo, Tantam. Ayo, Tantam. Ayo. 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 Cala lagi. Malam, Tante bayi. Sekarang, Tante marah. Ini pinggan ini, gara-gara ini Tante marah lagi sih. Ah. jangan marah dong sama Ninin apa Ninin aduh Fathia Fathia Ninin minta maaf Ninin pengen minta maaf sama Fathia Ninin sadar selama ini Ninin jahat banget sama Fathia Ninin juga sedih kalau liat Fathia itu dimarahin terus sama nyonya Maya bohong Ninin lah percaya enggak Fathia siap dia enggak percaya lagi sama aktingnya Ninin kalau gitu Ninin harus akting yang Paul biar meyakinkan batia enggak percaya ya sama Ninin Ninin beneran insam Ninin beneran ngerasa bersalah bau semua buat Tio Ninin pengen minta maaf sama Fathia kenapa ini itu artinya kelingking perdamaian jadi kalau misalnya Fathia kasih kelingkingnya ke tangan Ninin itu tandanya kita berdamai jadi gini nih Fathia Fathia maafin Ninin Fathia Fathia ikut Ninin bergegaslah kawan sambut pasan depan bagaimana kerjaannya? baik-baik aja bisnisnya apa sekarang? gimana bisnisnya sekarang? kemudian kemudian May ini siapa? perasaan kamu gak punya anak perempuan deh oh kenalin ini namanya Fina dia ini pacarnya Fathian loh cantik banget ya iya tante-tante perkenalkan nama saya Fina saya pacarnya Fathian anaknya Tante Maya aduh Fina kamu cantik sekali iya Fatan pinter ya cowe-cowe nah Fina Fatan pacar bukan ya bukan kan? iya mereka berdua itu gak pacaran lagi mereka berdua itu kan gak cocok betul sekarang Fathia masuk ya samperin nyonya Maya jangan lupa cium tangan maaf minta tangan cium ini enggak Fathia harus berani biar dimaafin sama nyonya Maya ya Ninin tunggu di luar aja ya ya walaupun Ninin ini pembantu Ellie tapi kan Ninin tau tetap ramah sosialita jadi gak enak kalau misalnya Ninin berung disana ya haa dateng juga si cemong lenjemang jago lainnya juara deh ya tunggu disitu aja ya iya nah do haa minta Maya Patia maaf minta ya marah jangan lagi ya Patia ngapain kamu disini em kok kamu tau saya ada disini aduh 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 cipung bagus Tante maaf ya ini anak siapa sih ih jorok banget sih tuh anak aduh sumpah dia jorok banget ya hahaha say lo sekarang Tante Maya bakal makin benci sama gara-gara kelakuan lo bikin malu dia he he Fathia ha aduh enggak 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 Fathia jangan dipengutin jorok kotor iya Tante ih aduh sorry banget maaf Bu biar saya beresin saya minta maaf ya nanti saya ganti semuanya aku minta maaf banget ya acara Arisan kita jadi rusak kayak gini sorry ya kalian duduk duduk ya sorry sorry ah Mai itu sebenernya siapa sih bajunya aneh banget terus kayaknya dandanannya norak gitu enggak pendidikan kasar lagi yang jelas pasti kamu enggak kenal dan bukan keluarga kamu kan iya kan kampungan ya enggak dia bukan siapa-siapa kok udah jadi gubris gak usah pikirin ya shh iya Tante tante marah lagi dia bingung nih tante marah jangan ya aduh tau pot ya ngomong apa sih bolak-balik gitu aduh oh iya kemik ya kemik ya haa aduh tuh anak sumpah deh norah abis tante marah tante marah marah jangan pat ya maaf bingung maaf bingung maaf bingung tante marah marah jangan pat tante marah Aduh nih anak siapa sih Ya ampun Mai Siapa sih dia Ya ampun bikin kacau aja Si Cemoh Mahdodong Bikin malu diri sendiri Aduh Fathia benar-benar bikin kacau Vin Iya Tanta Dia pasti gak mikir kalau apa yang udah dilakuin sama dia itu ngerugin orang lain Namai juga gak berpendidikan Tanta Otaknya dangpul Fathia Turun kamu Cukup Bergegaslah kawan Sambut masa depan Tetap berpegang tangan Lebih baik Tanta kurung dia aja di kamar Jangan bolehin dia keluar dari kamar Pina buka Buka jalan Pina nih ya Jangan banyak protes Jangan teriak-teriak Percuma lu teriak-teriak Gak bakal ada yang nolongin lu Gua ingetin ya sama lu ya Kalau lu teriak-teriak lagi Gua adui ke Tante Maya Biar Tante Maya hukum lu lebih berat lagi Mau Jangan teriak-teriak